Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 273, jadi disini kita akan mengerjakan worksheet 514 ya, 514. Nah disini kita lihat sesi kedua itu tugasnya adalah membaca reading. Apa tugasnya? Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang, bacalah masing-masing frase di box, di box ini ya, nah ini boxnya, ya yang box kuning ini. Ini letakkan masing-masing frase itu di dalam satu kategori di bawah yang di bawah box, ya ini dia. Jadi tugasnya adalah misalnya frase yang pertama ini, I ask my friend, apakah itu karakternya, apakah kategorinya karakter, apakah dia setting atau lokasi ya, setting itu ada lokasi, ada waktu dan lainnya, apakah dia termasuk konflik, apakah dia masuk resolusi atau jalan keluar, apakah dia masuk ending atau akhir, dan apakah itu pertanyaan, saya, I wonder itu, saya bertanya, dan apakah dia itu termasuk summary atau kesimpulan. Nah itu tugas kita untuk memasukkan yang ini, ya, I ask my friend. Nah sementara itu untuk getting into the band ini artinya adalah bergabung dengan band, ya. Nah sekarang kita masuk ke nomor satu, kita coba kan menjawabnya, ya. I ask my friend ini termasuk ke dalam, I wonder ini, ya, I wonder, ya, karena dia bertanya, ya. Kemudian nomor dua, oh saya bertanya kepada teman saya, nomor dua, mereka seluruhnya letih karena mengikuti saya berkeliling. Nah, nomor dua ini masuk kepada nomor dua ending, ya, ini adalah termasuk kepada ending. Kemudian along the beach, di sekitar pantai, itu adalah setting tempat, jadi masuk kepada settings. Kemudian view edition, audisi, beberapa audisi. Nah ini termasuk kepada konflik di sini, ya, konflik. Kemudian I, ini termasuk karakter, saya, karakter, karakter saya, ya. The leader juga pemimpin atau komandan, ya, itu termasuk ke dalam karakter. Kemudian nomor tiga, I want to run home, saya ingin pergi ke rumah, ya. Itu termasuk ke dalam, I want to run home, konflik ini, ya, konflik. Kemudian nomor delapan, how to relax, bagaimana untuk relax dan melakukan teknik bernafas. Nah ini termasuk ke dalam samari. Kemudian nomor sembilan, ayah membantu kami, ya, itu termasuk kepada resolusinya, bagaimana cara penyelesaian permasalahannya. Ya, penyelesaian permasalahannya adalah ayah membantu kami. Nomor sepuluh, yang ketiga kali merupakan cerita yang sangat-sangat berbeda. Nah ini apakah masuk ke, kemana? Nah itu termasuk kepada konflik di sini, ya, konflik. Kemudian di depan seluruh band, nah itu adalah di setting, masuk setting di sini, ya, lokasi, lokasinya. Kemudian, the band uniform adalah konfliknya, ya, termasuk ke dalam konflik. Oke, oh ya, kemudian yang vocabulary we do not know ini apa? Untuk khusus untuk vocabulary we do not know ini, merupakan kategori yang kira-kira frase yang dari 12 frase ini, mana kosa katanya yang tidak kamu pahami atau tidak kamu ketahui, ya. Nah masuklah ke dalam vocabulary we do not know. Oke, nah itu dia untuk kali ini. Nah ini diadaptasi dari aktivitas membaca untuk kelas bahasa Inggris di kelas menengah, ya. Situsnya englishofmy.com Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.